Dan Curanmor pun juga marah terjadi. Ini dari tim unit reskrim Jaluko berhasil mengamankan dua pelaku Curanmor. Dimana dua pelaku ini ialah pelaku Curanmor lintas provinsi. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jek. Ialah Yopi Hansha, 35 tahun, warga Kelurahan Bagus Kuning, Kejamatan Pelaju, Provinsi Sumatera Selatan. Serta Armanto, 24 tahun, warga Desa 108, Kejamatan Babat Supat, Kabupaten Musi, Baju Hasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dua pelaku Curanmor ini berhasil ditangkap polisi tanpa perlawanan. Saat beraksi di perumahan Bertam Indah Rijensi, Desa Sungai Bertam, Kejamatan Jaluko, Muarujambi. Pertama saya Pak, Yopi, Yopi Hansha. Yang kedua Rino, Rino Sutoyok, Armanto, Jamaludin. Dan itu yang pertama Pak, tahun 2022 kami ke Jambi. Modus komplotan Curanmor ini tergolong baru. Mereka berpura-pura ingin mengontrak rumah. Para pelaku kemudian bertanya dan meminta korbannya untuk menunjukkan rumah kontrakan yang diinginkan. Saat korban menunjukkan lokasi kontrakan, salah satu pelaku pamit untuk membeli rokok. Namun bukannya membeli rokok, pelaku tersebut justru kembali ke rumah korban dan menggasak sepeda motor milik korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah beraksi di 10 tempat bersama 4 orang lainnya yang kini masih buron. Diketahui komplotan Curanmor lintas provinsi ini beraksi di wilayah Kabupaten Mor Jambi, Kota Jambi, dan Provinsi Sumatera Selatan. Sepeda motor hasil curian ini mereka jual dan hasilnya dibagi rata. Barang hasil curian dari wilayah Jambi dijual ke wilayah Sumatera Selatan. Sementara barang hasil curian di wilayah Sumatera Selatan dijual ke wilayah Jambi. Salah satu pelaku mengaku nekat melakukan pencurian ini karena masalah ekonomi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa dua unit sepeda motor metik jenis Honda Beat warna hitam. Kedua pelaku dikenakan pasal 363 KH pidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 7 tahun. Serta saya, kandidat sepintai, langsung dikati, dibantu sama masyarakat, langsung mengamankan mereka dan perlawanan kita di barang bukti, dua sepeda motor. Bermacam-macam. Kalau yang dikutus wilayah kita di Bertam itu pura-pura cari nanya-nanya kosan, habis itu pinjam motornya. Sedangkan di Mesto ngambil langsung. Dia melakukan di, bukan di, apa aja, bukan di Moro Jambi aja. Di kota ada, ada enam, enam TKP. Supaya sudah kombinasi sama, bisa ada skrim, Westa sudah. Motor ada tiga. Terus, terus juga ya HP ada, ada tiga. Sedangkan di Moro Jambi, di Mesto 1, kejadian, apa, di, apa, di Bertam 1. Kejadian yang paling baru di Mesto kemarin, tanggal 8 kemarin. Saat ini, kedua pelaku meringkuk di sel tahanan Mapolsek Jaluko, guna menjalani proses hukum lanjutan. Polisi kini tengah memburu empat orang pelaku lainnya. Identitas keempat pelaku kini telah dikantongi pihak kepolisian. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Sub indo by broth3rmax